Halo semuanya, selamat datang di channel GRITOTO MG ZS, teman-teman Sebelumnya, rekan saya Aris Hadidite udah mengulas dalam versi impression dan sekarang saya pengen nyoba gimana sih rasa berkendaranya, mesinnya handlingnya atau transmisinya seresponsif apa dan saya juga akan mengajak anda untuk ngeliatin interiornya semewah apa sih, karena bagaimanapun ini kan MG ya, mobil inggris gitu dan pengen tau lesa lengkapnya ikuti yang terus sebelum saya masuk ada yang pengen ditunjukin dulu jadi kuncinya kayak gini teman-teman ada logo MG MG ya, bukan GM nah disini ada walaupun sudah tombol semua termasuk nyalain mesin itu sudah dengan start-stop, tapi tetap ada kunci buat emergency gitu, dan ini gak ada tombol atau yang sensor ketika tangan itu masuk terus langsung terbuka otomatis gak ada, jadi kita mesti pencet dulu tombolnya baru kebuka gitu karena masuk, dan by the way teman-teman ini bannya ini sesuatu yang menurut saya sih sangat berharga ya jadi ini bahan yang dipakai itu Yokohama Advan jadi ini sebenarnya bahan yang oke banget sih performanya sehingga di luar dari aspek suspensi mestinya kita bisa berharap banyak bahwa gripnya itu akan sangat bagus karena Yokohama Advan ini gitu, yuk kita ke dalam sekarang dan disini ada plate tulisannya Saig Motor Shanghai Automotive Industry Corporation yang mana MG merupakan produk yang brandnya itu diakusisi oleh Saig gitu, dan dia made in Thailand jadi sudah jelas bukan dibuat di Indonesia setidaknya untuk saat ini ini bangkunya tapi saya nyalain dulu biar adem oke, AC-nya udah nyala nah ini bangkunya pengaturannya seperti kebanyakan mobil zaman sekarang ya sudah bisa diatur ketinggiannya height adjuster terus ya ada slidernya lalu juga ada reclinernya jadi ini cukup standar kemudian posisi setirnya pun juga hanya bisa naik turun gak bisa maju mundur oke tapi bentuk setirnya menurut saya sih keren nih ini ada flat bottomnya dengan diameter batang yang menurut saya pas ya tapi agak licin sih memang nih bentuknya keren asli keren MG dan seperti yang teman-teman komen di video yang first impression memang ini mobil secara tampilan mirip banget sama mobil Mazda terutama CX-30 ya dan juga warnanya warnanya pun juga merah hero colornya jadi memang agak mirip dengan mobil Mazda terus yang ininya nih ininya pun juga mirip ventilasi udaranya Mazda gitu nah cuma kalau ini memang depannya mirip Mazda cuma kalau yang garis bodi dari garis garis atap sama garis bahunya itu mirip kayak Hyundai Tucson bener kan bener gak dan di interior yang pertama menyita perhatian saya sebenarnya adalah material yang digunakan teman-teman jadi ini kulit tapi kayaknya ini kulit sintetis bukan kulit asli dan dia pun juga sudah dengan tekstur yang halus walaupun teksturnya adalah kulit jeruk kayak mobil-mobil 90-an saya gak tau apakah ini maksudnya adalah dapet klasiknya atau mungkin ini malah jadul ya gak seperti mobil-mobil zaman sekarang gitu tapi memang disini ada keliatan yang jahitannya tuh kayak kurang rapi sih kalau menurut saya nah sementara yang disini dashboard ini bukan kulit ini panel cuma sudah dengan soft touch dan ini ada fake stage yang teman-teman ingat mungkin seperti Toyota Vios fake stage kayaknya ya saya sebenarnya kurang suka mendingan yang biasa saja daripada yang jahitan palsu seperti ini dan di bagian bawahnya ini hard panel dan ini tetap dengan tekstur kulit jeruk sayang sekali sebenarnya seandainya dia bisa lebih elegan lagi atau lebih modern lagi saya akan lebih suka dan disini bagian konsol tengahnya seperti biasa ada cup holder juga totalnya disini ada 1, 2, 3, 4 jadi ada 4 cup holder means secara kepraktisan dia oke lah kalau pun nggak dibilang bagus atau buruk dia sudah cukup untuk memberi kepraktisan dan disini pun juga ada kompartemen terbuka sayangnya teman-teman disini belum ada yang tertutup nih jadi kalau buat naruh barang-barang yang berharga kayak dompet atau misalnya mau naruh uang nggak lebih tenang lah kalau naruhnya di tempat terbuka seperti ini tapi untungnya disini sudah ada 2 slot USB untuk nge-charge hape udah jelas ngisi power bank juga oke dan disampingnya ada outlet power outlet 12 volt ini standar sih sebenarnya lalu disini juga ada glove box yang ukurannya cukupan lah tapi enaknya teman-teman ini di bagian sampingnya di door trimnya kompartemen terbukanya lumayan besar kalau buat naruh tas lempang tas kecil gitu oke lah gitu dan secara keseluruhan saya pengen mengatakan kalau ini mobil sebenarnya secara desain jelas bukan yang paling oke kalau di luar itu mirip Mazda dan Mazda itu sekarang terlihat modern dramatis gitu ya yang ini sih kayaknya sih biasa saja gitu ya dalam arti desainnya gak terlalu impresif dan material yang digunakan saya gak ngomong buruk cuma ini gak seperti mobil-mobil zaman sekarang dia kayak satu step ketinggalan generasinya termasuk ada panel kulit jeruk yang keras gitu ya dan ada satu hal lagi yang mungkin teman-teman baru bisa ngerasain kalau teman-teman nyoba berada di dalamnya ini mobil aromanya tuh daripada seperti mobil-mobil Eropa ini lebih seperti aromanya mobil-mobil Cina kayak Wuling atau DFSK saya gak ngomong itu sebuah hal yang salah atau buruk gitu ya tapi memang teman-teman bisa ngerasainnya antara mobil Eropa baunya kayak gimana mobil-mobil Jepang tuh ya mungkin lebih common kalau di Indonesia ada mobil-mobil Cina ini baunya mungkin dari material yang digunakan aromanya seperti itu lebih ke mobil-mobil Cina sekarang saya pengen nunjukin bagian interior yang di belakang itu kayak gimana sih akomodasinya dan di belakang ini di jog depan sudah saya set untuk ketinggian saya 168 cm dan teman-teman bisa lihat disini ini ruangnya lega banget nih ada lebih dari 10 jari legroomnya dan itu sangat menyenangkan kalau buat jalan jauh ya cuma sayang disini belum ada armrest jadi gak bisa bersandar tapi kalau duduk di belakang di bagian tengahnya ya memang lebih maju lah seperti kebanyakan mobil-mobil jaman sekarang ya jadi dia dan posisinya pun juga lebih tegak dibanding yang di sisinya kanan-kirinya enaknya sudah seatbelt 3 titik mince oke dan yang tengah gak ada headrest hanya di kanan dan kirinya ini ada tempat penyimpanan itu cukup awam ya dan disini pun juga ada cup holder yang juga sekaligus sebagai kompartemen door trim kompartemen terbuka cuma memang kalau dibandingin mobil-mobil zaman sekarang biasanya disini juga ada tempat penyimpanan atau biasanya juga ada power outlet disini gak ada armrest pun juga gak ada saya ngeliat disini ada jahitan-jahitan yang menurut saya mestinya sih bisa lebih rapi ya untuk sebuah mobil-mobil zaman sekarang tapi disini gak gitu disini juga ada pegangan dan ini juga sudah biasa saja kayaknya selain sunroof panoramik gak ada hal lain yang impresif dari MG untuk penumpang belakangnya kali ya biasa saja sih dia mungkin akan terasa istimewa untuk 2010 gitu mungkin sebelum 2015 tapi untuk 2020 saya gak ngeliat ini sebagai mobil yang bisa memberikan impresi yang berlebih terhadap penumpangnya gitu berarti sekarang tiba saatnya untuk nyobain mesinnya itu seenak apa sih oke sudah siap ini tutup dulu kedap teman-teman ketika semuanya sudah ditutup kelihatan atau baru terdengar bahwa kekedapan kabini kesenyapan kabinnya ini bagus sekarang kita jalan ini by the way mesinnya 1500 cc aja jadi gak pake turbo gak seperti apa kayak mobil-mobil zaman sekarang yang 15 turbo Wuling Alma atau DFSK Glory gitu ini enggak 15 dan dia memang secara kelas memang lebih dekat dengan Honda HR-V yang mana HR-V itu juga sudah ada yang mobil sudah ada yang mesin 15-nya 15-nya tapi kan kalau si Mazda CX-3 itu udah ada yang 2000 cc bahkan dan ini enggak 1500 saja saya sebenarnya ekspektasinya tinggi teman-teman karena bagaimanapun meskipun ini mobil dibuat di Thailand tapi brandnya itu brand Inggris dan saya berharap kalau van to drive-nya itu mirip-mirip seperti kebanyakan mobil-mobil Inggris dan itu biasanya bagus-bagus tapi ini dari respons transmisi respons mesinnya gitu ya enggak ada yang istimewa gitu ya ini sekarang saya gas agak dalam memang suaranya halus dalam arti peredaman kabinnya bagus cuma enggak ada rasa yang sampai menghentak gitu padahal ini kan udah NA gitu ya enggak ada leg turbo dalam arti cuma tetap aja dia enggak yang sampai enggak ada dorongan yang bisa ngasih kenikmatan gitu ketika di gas pol enggak ada teman-teman gitu jadi ketika saya gas sudah di sekitar 2 per 5 atau bahkan setengah 2 per 5 atau bahkan di 3 per 5 injekan pedal gas dia ada kayak belet sih saya pengen bilang kayak gitu jadi ketika saya gas agak dalam dulu baru dia ngerespons dengan akselerasi yang lumayan saya kalau dia transmisi transmisinya sih enggak ada masalah ya dalam berlebihan dan dari N ke R mundur barusan terus ke D ya semuanya oke-oke aja gitu dan disini ada mode manualnya enggak ada di pedal tapi ada di tuas gitu mundur buat shift down maju buat shift up gitu ini saya enggak tahu respons mesinnya akselerasinya karena kita enggak ada tempat yang proper untuk ngetes 0-100 misalnya enggak ada tapi kalau dari respons mesinnya dari akselerasinya dia bukanlah mobil yang istimewa menurut saya gitu tapi bagaimana dengan bantingan suspensinya oke bantingan suspensinya sih saya dengan jalan yang juga enggak ada banyak lubang atau bumpy gitu ya so far sih fine-fine aja ya dan saya bahkan menduga nih untuk set suspensi seperti ini kalau detail ini kayaknya bakal enak banget saya coba kesikisat dikit dan terasa bahwa ini handlingnya handling mobil inggris nih yang lumayan ngegrip untuk bermanuver jadi mungkin respons mesinnya biasa saja tapi soal kekedapan dia oke dan soal handling soal kecekatan dia oke juga nah nah tapi sekarang saya mau parkir teman-teman dan yang sangat disayangkan adalah ternyata ini mobil gak ada kamera kamera parkirnya hanya ada sensor parkir buat sebuah mobil yang diperkenalkan di 2020 ya sangat disayangkan karena kayak Ayla aja yang paling baru yang paling tinggi pun juga sudah ada kamera parkir teman-teman dan ini belum oke teman-teman sekarang sampai di akhir ulasannya jadi dari impresi berkendaranya soal mesin terutama mesinnya kayaknya bukan yang sebertenaga itu sehingga rasa berkendaranya itu gak impresif ya untuk sebuah SUV zaman sekarang compact SUV dia gak bisa menghadirkan sensasi berkendara yang wah yang tarikannya itu menyenangkan gitu enggak terus transmisinya pun juga 4 speed gear biasa saja gak ada kecekatan yang memberikan wow gitu gak ada sih tapi memang kalau soal handling kayaknya nih teman-teman meskipun kita gak punya tempat yang proper untuk mengujinya tapi handlingnya bagus nih terutama kalau di tol yang bisa melaju dengan kecepatan tinggi ini bisa se-stabil itu kayaknya itu baru dugaan kami tapi kalau soal kekedapan kabin dia oke sih kesenyapannya lumayan ketika semua jendela udah ditutup dan sunroof itu sudah ditutup kabinnya oke jadi buat kenyamanan dari suara ini bagus nih nah tinggal masalah harga nih harganya dari pihak MG belum mengeluarkan keterangan resminya jadi kita gak tahu berapa sih harga yang persis untuk mobil ini tipe ini nah tapi kalau misalnya dia lebih mahal dari SRV15 gitu kayaknya sih akan susah buat MG untuk mengeruk pasar yang besar karena salah satu benchmark di kelas compact SUV itu adalah SRV dan SRV15 kalau misalnya dia lebih mahal harganya ya susah sih mungkin itu aja yang bisa kami sampaikan tunggu sampai pengetesan lengkap berikutnya jangan lupa like subscribe dan komen lalu aktifkan tombol notifikasi untuk mendapat info mengenai video-video grid atau berikutnya terima kasih selamat menikmati